Halo, kembali lagi di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang laju reaksi. Yang pertama, laju reaksi itu disimbulkan sebagai V, lalu satuannya itu adalah molar per second. Nah, yang akan kita pelajari diantaranya, poin pertama itu tentang konsentrasi. Konsentrasi itu bisa kita simbolkan atau sama dengan molaritas. Pada laju reaksi, itu punya format atau punya persamaan V sama dengan K dikali konsentrasi dari reaktannya. Ada pangkatnya, yaitu X sama Y. Nah, mungkin kalian bingung ya, coba kita jabarkan. Jadi, misalkan ada reaksi A ditambah B menjadi C ditambah D. A sama B ini adalah reaktan namanya. Sedangkan C sama D itu adalah protuk. Nah, yang ada di sini itu adalah reaktan. Paham ya? Nah, tapi ingat, yang bisa muncul di persamaan itu hanya yang wujud gas dan aki. untuk solid tidak dimasukkan. Oke, ini ya, diingat-ingat. Kemudian, yang ada di dalam persamaan itu adalah V sesaat atau V saat. Jadi, nanti konsentrasi yang ada di dalam sini itu menggunakan sisa. Maksudnya gimana? Mungkin nanti kita bisa lebih jelas. Jadi, ini menggunakan konsep dari stoichiometrinya juga. Jadi, kalian harus paham tentang stoichiometri yang pernah dipelajari di kelas 10. Seperti itu. Lalu, untuk konsentrasi sendiri atau molaritas, itu punya rumus mol dibagi volume. Nah, konsentrasi ini kadang kita simpulkan dengan kurung siku. Seperti ini. Nah, kemudian mungkin kita jabarkan terlebih dahulu keterangan pada persamaan. Yang pertama, X itu kita sebut sebagai ordo reaksi A. Yang ini ya. Kemudian, kalau Y berarti ordo reaksi C-B. Kemudian, kalau X plus Y itu disebut sebagai ordo total. Kalau K kita sebut sebagai tetapan dari laju reaksi. Nah, satuannya, satuan K itu disebut molar pangkat 1 dikurangi ordo total dibagi second. Sampai situ paham ya? Kemudian, ini kan kita belajar tentang laju reaksi yang kita sebut sebagai laju reaksi sesaat atau saat reaksi berlangsung gitu ya. Nah, ada juga nanti laju reaksi rata-rata. Laju reaksi rata-rata kita simbolkan V rata-rata. Artinya, kita akan mencari VA, VB, VC, sama VD. Tetapi, berdasarkan reaksi A, misalkan di sini ada reaksi A ditambah 2B menjadi 3C ditambah D. Dimana wujudnya masing-masing itu adalah gas. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah laju rata-rata, berarti kita hitung masing-masing VA, VB, VC, sama VD. Nah, VA sama VB itu kan merupakan reaktan. Kalau reaktan, ketika reaksi ini berlangsung, maka reaktan itu jumlahnya akan berkurang, sedangkan si produknya itu bertambah. Ya kan? Jadi, kalau dalam reaksi, si reaktan ini akan berkurang. Maka, nanti kita punya rumus minus. Kalau yang C sama yang D sebagai produk, itu plus. kemudian, rumusnya, laju reaksi itu adalah delta konsentrasi A dibagi delta T. Yang B berarti delta konsentrasi dari B dibagi delta T. Yang ini berarti delta C dibagi delta T dan delta D dibagi delta T. Mungkin kita akan kasih contoh ya, biar paham. Di sini akan kita tulis ulang, misalkan reaksinya adalah A bentuk gas ditambah 2B bentuk gas menjadi 3C bentuk gas ditambah D bentuk gas. Ingat, kalau misalkan pada stok geometri, itu kita mengenal MBS. Masih ingat itu apa? MBS itu adalah mula-mula bereaksi sama sisa. Nah, biasanya ada poin-poin yang diketahui di soal. Misalkan, mula-mula si A itu terdiri dari 4 mol. Kemudian, yang B itu 2 oh, 3 mol. 3 mol aja. 3 mol. Kemudian, pada reaksi ini diketahui si C ini terbentuk sebanyak 3 mol. Nah, biasanya diketahui yang biru ya, di sini ya. Jadi, itu sudah diketahui di soal. Tidak harus misalkan C yang terbentuk. Kalau misalkan D yang terbentuk, itu juga bisa. Yang penting kalian paham konsepnya. Nah, kalau seperti ini, perlu kalian ingat, kalau pada yang mula-mula, itu bagian produk itu selalu kita strip atau kita anggap 0. Nah, kemudian, karena diketahui si C ini terbentuk sebanyak 3 mol, artinya, yang bereaksi pada si C itu tentu 3 mol. Kenapa, Kak? Karena yang di strip itu kita umpamakan 0. Kalau kita umpamakan 0, di bawahnya tidak kita tulis 3 mol, berarti bereaksinya sama siapa? Kok dia bisa menghasilkan 3 mol, sehingga karena kita diketahui dari soal C itu terbentuk 3 mol yang bawah ini, maka otomatis yang bereaksi itu juga 3 mol, karena 0 ditambah 3, hasilnya 3. Setelah dari situ, kita akan menggunakan perbandingan dari koefisien untuk mencari D. Caranya adalah koefisien yang D dibagi koefisien yang diketahui dikali dengan jumlah yang terbentuk. Di sini misalkan 3. Maka, untuk mencari D, koefisien D itu adalah 1, dibagi koefisien C, yaitu 3, dikali yang bereaksi. Mungkin di sini saja ya, jangan yang bawah ya. Sebenarnya sama saja. Yang bereaksi pada C itu adalah 3, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi, si D itu bereaksi 1 mol dan memiliki sisa 1 mol. Nah, kalau yang A berarti koefisien A dibagi koefisien C digali 3 mol yang bereaksi. Maka, hasilnya 1. Nah, 4 dikurangi 1, hasilnya adalah 3 mol. Jadi, si A memiliki sisa sebanyak 3 mol. Kalau yang B berarti 2 dibagi 3 dikali 3. Hasilnya 2 mol. Berarti sisa B itu adalah 1 mol. Sampai situ paham ya? Nah, selanjutnya misalkan diketahui juga volume ruangan itu adalah 1 liter. Dan delta T itu adalah 10 second atau 10 detik. Kemudian, kita disuruh mencari V rata-rata. Kita gunakan cara pertama untuk mencari V A itu adalah minus delta konsentrasi dari A kita gunakan yang bereaksi sebenarnya. jadi kalau V rata-rata gunakan yang bereaksi. Yang bereaksi kan ini satu, cuman perhitungannya berarti yang sisa dikurangi mula-mula kemudian ingat konsentrasi ini kan kurung siku itu konsentrasi konsentrasi punya rumus mol dibagi volume berarti 3-4 itu sebagai molnya kemudian kita bagi volume volumenya kita gunakan 1 liter volume ruangan dibagi 1 kemudian kita bagi lagi dengan delta T yaitu 10 maka 3-4 kan min 1 min 1 ketemu min berarti jadi positif ya maka jadi 1 per 10 satuannya molar per second kemudian Vp nya juga sama min oh ini gak usah kita tulis delta lagi ya nah min ini bisa kita ubah jadi kurung juga jangan kurung siku kalau yang B berarti sisa dikurangi mula-mula dibagi volume ruangan dibagi 10 delta T berarti hasilnya adalah 2 per 10 molar per second untuk Vc nya berarti 3 kenapa 3 karena yang C mula-mulanya eh sorry sisanya adalah 3 kemudian mula-mulanya kita anggap 0 ya kan berarti kita tulis aja 3 dikurangi 0 dibagi 1 per 10 berarti 3 per 10 molar per second lalu yang Vd itu adalah yang sisa 1 dikurangi mula-mula dibagi 1 dibagi 1 per 10 jadi 1 per 10 molar per second nah itu adalah cara 1 kalau cara kedua kita gunakan perbandingan koefisien maksudnya gimana jadi kalau perbandingan koefisien itu kita cari salah satu dulu misalkan kita cari VA nya menggunakan persamaan bicara 1 berarti kan sudah dapat nih VA nya adalah 1 per 10 berarti untuk mencari VB kita cek koefisien VB sorry koefisien B nya itu adalah 2 kita bandingkan dengan koefisien yang A yaitu 1 kita kali VA VA nya adalah 1 per 10 berarti hasilnya adalah 2 per 10 molar per second hasilnya sama ya nanti yang C sama D kalian juga bisa cari seperti itu jadi rumusnya adalah berarti VB sama dengan koefisien C B dibagi koefisien C A yang sudah diketahui dikali VA jadi kalau nanti yang diketahui itu VC berarti koefisien B dibagi koefisien C dikali VC sampai situ paham ya oke kemudian kalau misalkan kalian tanya terus apa bedanya dengan perhitungan V yang sesaat kak oke kita tulis dulu V saat sama dengan tadi rumusnya adalah K dikali konsentrasi A pangkat X digali konsentrasi B pangkat Y nah perlu kalian ketahui biasanya kalau disoal itu orthonya diketahui jadi kita misalkan ortho A nya itu adalah 2 sedangkan ortho di B nya itu adalah 1 maka K nya kita tetap tulis K kemudian A itu kita menggunakan yang bereaksi sorry kita gunakan yang sisa jadi tadi sudah ditulis belum sebentar oke kalau yang nah kalau yang leju reaksi sesaat maka konsentrasinya kita gunakan yang sisa oke paham ya maka kita cek si A ini si A nah yang sisa itu berapa 3 ingat itu baru mol nya berarti baru yang ini kita bagi dengan si volume nya yaitu 1 liter sehingga A nya bisa kita tulis tadi sisanya adalah 3 dibagi volume nya 1 kita kuadratkan kalau yang B tadi sisanya adalah 1 per 1 pangkat 1 maka K 3 kuadrat berarti 9 kali 1 atau jawabannya laju reaksinya itu adalah 9 K sampai situ paham ya kemudian kemudian kemudian